Di Kabupaten Kudus, terdapat sebuah menu makanan yang cukup beda, namanya ayam tempayan. Satu kuliner ini beda dengan yang lain karena ayam yang biasanya dibakar di atas kompor, namun kali ini, daging ayam ini diasap di dalam tempayan atau gentong dengan menggunakan bara arang. Menu kuliner ayam tempayan di Kudus dapat ditemui di Gang 8, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cati. Demiliknya, pasangan suami istri Yanni Muhammad Arwani Amaludin dengan Linda Juliana. Nama warungnya Bundara Ayam Tempayan. Awalnya, mereka membuka warung karena tempat kerjanya terdampak pandemi, hingga akhirnya membuka warung makanan tersebut keberadaan warung tersebut baru sepekan. Menurut Linda, ayam tempayan berbeda dengan ayam lainnya, karena proses masaknya dengan pengasapan di dalam tempayan dan bara arang, bahkan proses pengasapan sampai 4 jam lamanya. Ayam tempayan dibuat berbeda dari segi rasanya. Rasanya lebih sedap dan dagingnya terasa empuk, belum lagi ditemani dengan 7 sambal yang bervariasi. Lihat ayam tempayan itu terus kayak punya ide apa kita bikin kayak gini ya, kayak di Kudus belum ada, pemikirnya kayak gitu. Sementara itu, salah satu pembeli Lisa mengaku penasaran dengan ayam tempayan. Menurutnya, kuliner ayam tempayan baru pertama kali ditemui di Kudus. Dan sambalnya juga enak, disini ada banyak pilihan sambalnya, ada 7, tapi pengen tak cobain tadi ada sambal terasi sama sambal bawah. Terkait dengan harga, paket hemat ayam tempayan dipatok dengan harga Rp24.000 per satu porsinya. Sedangkan pihak rumah makan juga menyediakan paket hampers yang ini Rp100.000.